Oke, rencana kerja kita adalah ini kita proyek tambang satu, latihan ya. Untuk latihan, pertama kita hanya punya sebuah data berupa kritik koordinat saja, koordinat CSV yang sudah diberikan berupa CSV. Itu akan kita olah menjadi data poligon di Acis. Itu ya, tahap pertama itu. Setelah diperoleh poligon di Acis, kita import ke Global Mapper, lalu kita export dari Global Mapper menjadi DXF. Setelah di export di Global Mapper, kita export juga data DEM di Global Mapper. Jadi nomor dua ini, Global Mapper ini fungsinya import-export data-data. Untuk nanti kita olah, membuat kontur. Konturnya kita buat di Geovia. Jadi kita membuat konturnya di Geovia. Tadi kita sudah membuat kontur di Global Mapper, nah sekarang di Geovia. Nantinya pun saya tetap di Global Mapper akan bikin kontur. Nah setelah itu, di Geovia kita olah kerja 3D, membuat kolam, lokasi timunan, tanah penutup, dan ini aja dulu, membuat kolam dan lokasi timunan, tanah penutup. Yang terakhir, kita membuat, membuat format peta layout lah, atau layout, layout di ArcGIS ya. Nanti kita export, edit juga di ArcGIS ini. Oke ya, jadi kita ada 5 item, nanti saya tambahkan kalau item yang kurang. Oke, sekarang kita mulai ke ArcGIS dulu. Posisi ArcGIS blank. Kita lihat data, struktur data, ternyata datanya desimal degree ya. Datanya desimal degree, atau derajat desimal, ini format WGS 1984 ya. Format WGS 1984 yang sudah di desimal, derajat desimal. Kita akan buka di ArcGIS langsung. Kita start ArcGIS, perhatikan layar ini, langsung kerja ya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja langsung. Add data, ah sorry. Ini di format dulu, ke koordinat WGS 1984, pilih Word. Word, ya, Word, lalu pilih WGS 1984. Oke, kalau sudah oke saja. Ya. Nah, selanjutnya, kita akan buka data Excel yang tadi kita peroleh. Buka, add data, X, Y data. Kita buka, X, Y data tadi di mana. Koordinat lokasi 1, CSV ya. Koordinat lokasi latihan 1. Betulkah ini? Oke. Add. Ini sudah otomatis X, Y. Jangan lupa di sini koordinatnya kita cek, edit. Selalu rajin kalau kita upload dasar data koordinat. Kita edit di sini, lihat. Dia sudah di WGS 1984 ya. Oke. Selanjutnya, kita oke. Sudah sampai sini ya. Kita buka. Oke, nah. Ada 3, ada 4 titik saja. Betul? Belum? Ini koordinat sudah muncul. Sekarang coba koordinat dari CSV ini kita munculkan ke dalam labelnya. Nah, labelnya. Dabal, nomor, nomor, oke. Ternyata oke, titik 1 sini, 2, 3, 4. Nah, berikutnya kita buat ini menjadi data SAP. Export data. Export data. Kita pilih browsernya. Kita ketik. Projek tambang 1 gitu saja ya. Masa bentar, saya kasih uro besar. Projek tambang 1. Save file. Oke. Do you want to add? Ya, yes. Nah, ini sekarang sudah format SAP ini. Coba kita klik. Kita mau tahu koordinatnya yang ini, yang SAP-nya. Kita rubah. Warna. Oke. Labelnya juga sudah ada. Eh, sorry, yang atas ya. Yang atas. Kita buat label lagi. Oke, sama. Satu, dua, tiga, empat. Berikutnya, ini dijadikan polyline. Dengan kita search, research to polyline. Kita pilih point to line. Point to line. Ini saya lihat saja. Ini nggak usah dirubah-rubah. Nanti terakhir. Jangan lupa ini dicentang close line. Ini di close. Optional ini. Oke. Kita tunggu proses. Ya. Sudah jadi polyline ya. Selanjutnya, polyline dirubah lagi jadi polygon. Fitur to polygon. Oke, ini. Dicu untuk polygon. Namanya nanti kita rubah. Oke. Kalau sudah menjadi polygon, ini akan berwarna. Karena tertutup menjadi bond dari area. Ini kita uncheck saja. Selanjutnya, ini di export data. Export data. Ini posisinya supaya diketahui dulu. Ini posisinya dia di C. Di source. Kita lihat. Nah, ini dia di C. Kita ingin data ini ada di data kita. Data base kita. Nah, data export. Ini pindahkan ke area kerja. Batas wilayah tambang 1. Oke. Nah, sudah. Kita sudah kuning satu polygon. yang isinya mengenai batas wilayah yang sudah SAP. Kita cek statusnya. Oke. Dia sudah di latihan software tambang. Sekarang kita mau tahu berapa luas. Dan kita edit. Open attribute. Table. Di sini kita. Pada saat tidak di edit. Kita baru bisa menambahkan add field. Tapi kalau pada saat edit. Kita tidak bisa menambah add field. Nah, ini kita mengetahui luas. Untuk mengetahui luas atau titik koordinat. Pakai double. Kalau text. Ini hanya huruf. Jumlahnya 50. Kalau mau ditambahkan bisa diketik lagi 100. Boleh. Bebas. Tapi kita mencari luasan menggunakan double. Oke. Tambahkan lagi keterangan yang kita butuhkan. Add field lagi. Kita butuh keterangan nama perusahaan. Perusahaan. Kita berikan text. Oke. 50. Tidak apa-apa cukup. Menghitung luas. Kita harus posisi di. Unedit. Artinya si save file itu tidak di edit. Jadi posisinya harus diisi pada saat tidak di edit. Tapi kalau kita lihat. Kita coba. Posisi belum ada melakukan perubahan apa-apa. Coba kita hitung. Calculate geometry. Ternyata dia tidak bisa menghitung luas. Karena area disable. Kita tidak bisa menghitung luas. Caranya. Kita rubah dulu. Dia hanya kerja. Bisa kerja di posisi UTM. Kita propertis. Kita propertis. Ya. Koordinat sistemnya dirubah menjadi UTM. Nah projected koordinat sistem. Pilih UTM. Pilih WGS 19.8 plat. Pilih short term hemisphere. Kita sudah tahu bahwa wilayah kerja ini di wilayah John 48S. Kalau kurang yakin nanti di cek aja di Google Earth. Untuk mengetahui status koordinat sistemnya di John berapa. Tegat. Ini oke. Nah sekarang posisi sudah UTM. Sekarang klik luas. Klik luas. Kita calculate geometry. Kita lihat. Area. Oke. Ini square meter. Nah ternyata dia sudah aktif. Dalam satuan hektare kita tulis. Kita pilih. Oke. Ternyata luar biasa. IUP-nya luasnya 218 hektare. Wah ini tambang emas. Anggap aja. Anggap tambang emas luas. 218. Kalau undesit kan kebanyakan. 218. Kapan abisnya. Ini kelihatannya tambang besar nih. 218 hektare. Oke sekarang kita edit. Supaya kita bisa isi kolom. Perusahaan. Kita edit. Diberikan nama. Ya. Edit feature. Start editing. Continue. Ya. Lihat di. Create feature ya. Di paling bawah. Di create feature. Nah kita udah terselek. Ternyata batas wilayah tambang 1 sudah terselek. Langsung aja kita isikan. Project. Tambang. Satu. Nama perusahaannya ya. Nah setelah selesai edit. Kita save aja. Terus stop editing. Kita mau nambahkan data itu aja. Selanjutnya kita mau tampilkan informasi yang tadi kita edit. Create. Label. Label ya. Labelnya. Klik label. Ini cara label yang dua row ya. Dua row. Yang tadi kita belajar satu row. Satu baris maksudnya. Sekarang kita mau tampilkan dua baris. Dua baris. Klik di expression. Ini udah ada otomatis object ID. Kita. Undo dulu apa. Kita backspace. Jadi kita mau munculkan perusahaan. Klik perusahaan dua kali. Muncul. Terus. Kasih tanda done. VB new line. Done lagi. Terus luas. Kita kasih luas. Oke. Kita coba verify. Kita lihat. Betul gak data yang kita munculkan. Pilih verify. Ternyata project tambang. Luasnya 218.91725. Oke. Ya. Ini kita oke saja. Labelnya kita bought. Supaya lebih tebal. Kita kasih kategoran 14. Oke. Project tambangnya dia sudah merupakan suatu blok. Dengan luas 218.917. Oke ya. Sip. Nah. Ini baru lagi nih. Ya. Sekarang si project tambang ini kita import ke GlobalMapper. Buka GlobalMapper. Buka GlobalMapper. Tadi si SAP tadi. Yang. Namanya apa tadi? Batas wilayah tambang 1 ya. Batas wilayah tambang 1. Oke. SAP. 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 Dapat. Oke. Nah selanjutnya. Disini sudah ada data DEMNAS. Kita mau coba. Yang ini bisa di download di data. Inagio Portal DEMNAS dengan resolusi 8 meter. Spasi datanya 8 meteran kurang lebih. Kita mau coba. Disini dijadikan contour. Ya. Di daerah blok tambang ini dijadikan contour. Kita pilih. Bondari nya berdasarkan area sini di klik dulu off. Unclick dulu yang DEMNAS. Kita pakai I. Info kita klik. Area di tengah. Kita uncheck yang batas wilayah tambang. Kita buka. Yang DEMNAS. Cipatat. Setelah dibuka DEMNAS Cipatat. Kita. Export dulu. Kita mau export data ini menjadi XJJ. Nanti akan diolah jadi data 3D. Export elevation grid format. Ini ada geotif. Kita ubah menjadi XJJ. Data XJJ grid. Ada. Kita pilih export bond. Crop to selected. Oke. Selanjutnya kita kasih. Karena ini data topography. Kita singkatnya data top. Data topography maksudnya. Tambang. Satu. Kita kan. Data topography. Tambang satu. Oke. Selanjutnya kita coba bikin contour juga. Bikin contour. Generate contour. Dari. Train ini. Dengan membuat interval 2 aja lah. Supaya gak berat laptopnya. Interval 2. Kita crop lagi. To selected area. Oke. Oke. Nah kita sudah punya contour. Selanjutnya kita masih coba ini juga membuat sungai. Analisis. Generate. Watershed. Ya. Oke. Gak ada perubahan apa-apa. Jadi disini 250. Silahkan di. Setting-setting sendiri. Tapi ini. Di ini aja. Watershed bondnya kita klik lagi. Crop to selected feature area. Oke. Nah. Kita sudah punya. Contour dan sungai. Coba kita. Lihat. Hasilnya seperti apa. Ini. Draination network sungai. Ini. Contour. Oke. Kita sudah punya. Dua data ya. Contour. Dan sungai. Oke. Contour dan sungai ini. Kita export. Ke. Dexf semua. Jadi. Contour kita export dulu. Export. Vector. Formatnya. Dexf dulu saja. Sebentar. Ini. Tadi. Projection. Oke. Projection. Sudah betul. 48. Penting sekali itu projection. Sistem proyeksinya. Kita export. Ini ke dexf. Ditulis. Contour. Tambang. Tampang. Satu. Underscores. Dua. Lokasinya. Tambang satu. Tetapi. Interval. Contournya. Dua. Itu kan. Save. Sekarang sungai. Kita export juga. Jadi. Dxf. Export. Sungai. dari dxf juga. Dxf juga. Sungai. Tambang. Satu. Kita sudah export semua ke dxf. Untuk contour. Termasuk juga. Sungai. Tadi kalau gak salah. Batas iup juga sudah. Ke dxf belum ya. Batas wilayah tambang. Kalau meragukan. Ya kita export aja. Export. Ini. Batas wilayah tambang tadi. Yang dari argis. Yang di shp. Menjadi dxf juga. Karena kita mau kerja di lingkungan. 3D. Dia banyak memakai dxf. Sebagai data inputnya. Ya. Kita. Input. Dijadikan dxf. Batas. Tambang. Satu. Ya. Untuk sementara. Di global mapper sampai sini. Nanti kita masuk lagi ke situ. Kita sekarang masuk ke pekerjaan. Tadi sudah export import di global mapper. Tadi juga membuat contour di global mapper. Sekarang kita mencoba membuat contour di geovia. Di surpak. Apa bedanya? Kita lihat. Buka geovia nya. Ini kita arahkan geovia setelah buka ke folder kerja kita. Folder kerja itu di saya di H. Nah disini. Latihan software tambang. Saya klik. Coba perhatikan. Saya klik set as work directory. Klik kanan. Set as work directory. Oke. Nah. Jadi kita sudah kerja di lingkungan sini. Kalau klik sana sini. Dia enggak mau ke sini nanti. Foldernya. Data DXF ini bisa langsung dibuka di global mapper. Tapi juga bisa di import. Misalnya contoh. Kita mau. Tadi batas tambang 1. Batas tambang 1. Nah ini DXF ya. Batas tambang 1. Kita klik atau seret sama aja. Klik dua kali atau seret. Saya ini coba seret. Dia muncul kan. Batas tambang 1. Dia sudah di. Posisi. Susur part geovia. Kita bisa putar-putar. Karena dia 3D. Dia 3D. Tapi posisi dia biasanya 0. Kita coba periksa. Dengan inquiry. Point property. Kita lihat pojok ini. Kita pilih aja salah satu pojok. Di bawah sini akan kelihatan bahwa Z-nya 0. Ya. Elevasinya 0. Betul? Dengan inquiry. Nah. Sementara kalau kita mau lihat. Luasan. Kita segmen properties. Klik aja segmen di mana-mana. Kita tahu. Bahwa. Luas areanya. 218. 9170. Sama gak dengan arjis kita. Lihat yang arjis. 218. 9170. Sementara di surpat. 218. 9170. Ini kosong. Itu ya. Arjis biasanya lebih akurat. Atau mana yang akurat. Kurang tahu. Tapi yang jelas biasanya sih pakai yang arjis. Itu ya. Untuk geluasan. Oke. Kita sudah masuk ke lingkungan 3D. Ini karena masih biru. Apa masih ada warna ini kuning. Kita pilih aja ini apa. Supaya hilang. Selanjutnya tadi kita punya data exchange jet. Bagaimana kita munculkan disini. Supaya menjadi data contour yang kita bisa olah disini. Caranya adalah. File. Import. Data from one file. Data from one file. Klik. Pilih. 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 Datop tadi. Datop tambang yang. XJJ. Ya. Datop tambang XJJ. Dapat. Oke. Ya. Ini kita jadikan. Ini copy aja. Copy. Itu ya. Paste. Copy paste. Terus disininya tulis. Satu aja. Jadi biar sama disini. Data tombol satu. Satu. Datop tambang satu juga. Gitu kan. Ya. Oke. Kita gak melakukan perubahan lagi. Di apply aja. Ya. Di. Surpak. Itu terbalik. Y nya di depan. Karena tabel tadi kan. X, Y, Z. Datanya. Nah. Berarti kita munculkan. Y nya itu di field satu. Eh, dua. Ya. X nya di kolom satu. Z nya di kolom tiga. Berarti. Satu ini data X. Y, Z. Surpak terbalik. Gitu kan. Cara kerja. Apa? Cara input data nya. Apply. Oke. Dia akan munculkan datop tambang satu disini. Kita buka. Klik dua kali atau seret. Nah. Inilah datanya. Data string satu. Seperti ini. Data nya. Hah? Gak mau lagi? Ini ya. Kita sudah punya dua file di layar. Kita mau tahu. Batas tambang ini kan masih DXF. Posisinya. Kita harus dipilih. Di select. Ini ada tanda hijau. Cantang hijau. Ini kita save as saja. Tulis SF. Di paling bawah. SF. Enter. Langsung enter saja. Gak usah dirubah lagi namanya. Tetap. Batas tambang satu. Oke. Sekarang DXF kita delete saja. Delete layer. Kita mau munculkan. Batas tambang satu. Oke. Ini semua sudah string. Kita masukkan saja. Oke. Sekarang. Membuat contour. Dengan cara. Data topo tadi. Tambang satu. Di select dulu disini. Di layer. Data top tombang. Klik langsung dua kali. Oke. Ketemu. Data top tambang satu. Ini dirubah. Menjadi data point. Data point. Pilih edit. String. Renumber rank. Tuliskan gini. Satu. Tiga puluh ribu tiga. Di bawahnya. Tiga puluh ribu tiga. Satu. Koma. Tiga puluh ribu tiga. Bawahnya. Tiga puluh ribu tiga. Tiga puluh ribu tiga. Nah. Dia sudah menjadi data point. Ini kita. SF lagi. Apply. Yes. Nah. Ini sudah menjadi data point. Selanjutnya ini dibuat. DTM. DTM. ArcGIS. Yang tadi juga DTM. Cuman. TIF ya. Nah. Yang sekarang. Yang tadi DEM. Tapi juga data DTM. Sebetulnya. Nah. Yang sekarang ini. DTM. Format ArcGIS. Format Surpak. Keep. Surface. Pilih Surface. Create DTM. From Layer. Langsung. Ini gak usah rubah. Kalau rubah nanti ada warna. Cuman kasih satu aja. Apply langsung. Oke. Sudah menjadi. The top string. SF. Tulis lagi. Enter. Apply aja. Yes. Nah. Sekarang. Sudah mempunyai data. Nah. Ini kan. Data. Triangle. Coba dibersihkan lah layarnya. Layarnya dibersihkan. Di cross. Reset grafik. Munculkan yang. Datuk tambang DTM. Nah. Seperti ini. Datuk tambang DTM. Oke. Berikutnya. Membuat contour. Contour. Tadi rencananya membuat contour biovia ya. Oke. Sekarang. Masuk membuat contour. Ini langsung aja. Surface. Contouring. Contour DTM in layer. Oke. Pilih. Kita coba bikin contour 2 aja. Sama kayak tadi. Paling bawah. Paling bawah. Tulis 2. Disini. Contour. Tambang. Satu. Tulis aja. From. Geovia. Gitu aja. From Geovia. Elevasinya 2. Ini namanya supaya nggak tabrakan. Karena tadi sudah punya contour tambang 1. Underskos 2. Versi GlobalMapper. Sekarang versi Geovia. Gitu kan. Apply. Nah. Sudah. Nah setelah dapet ini. Langsung di select. Supaya contour ini di save. SF lagi. Enter. Apply. Oke. Sudah punya contour. Dapet. Masih loading. Sekarang sudah punya contour. Olahan dari Geovia surfa. Kita bersihkan layar. Sekarang. Yang tadi dari GlobalMapper. Format DXF. Kita import. Import DXF. Ya. You bought file 2 strings. Contour. Tambang 1. 2. Ini berarti yang dari GlobalMapper ya. Apply langsung. Dia langsung. Muncul. Contour Geovia. Kita buka. Terus. Contour. Tambang 2. 1. 1. 2. 2. Yang dari GlobalMapper. Buka juga. Apa bedanya? Yang kuning ini Geovia. Sementara yang warna coklat ini GlobalMapper. Biasanya Geovia lebih smooth. Contournya lebih smooth. Sementara yang GlobalMapper lebih menyudut-nyudut gitu kan. Lebih patah. Biasanya yang dipakai yang Geovia. Karena dia lebih smooth. Gitu. Nah ini Geovia yang biru warna-warni. Sementara yang GlobalMapper yang warna coklat. Kita coba inquiry. Cek point properties. Kita mau tahu elevasinya yang biru ini berapa. Oh. Dia maunya ngecek yang ini. Karena dia tidak uncheck. Contour inquiry point properties. Sementara yang ini 610 377. Jadi 610 ini kontour versi GlobalMapper. Sementara yang ini 610 377. Masih pecah ya. Harusnya dia bulat. Kita ulangi. Bikin contour. Untuk Geovia. Tadi si. Si datopnya. Munculkan lagi ya. Datop tambang 1 munculkan. Oke. Tadi si Geovia masih pecah ya. Masih desimal. Harusnya kan kontour itu bulat. Surface. Contouring. Contour DTM in layer. Contour DTM in layer. Datop. Oke. Ini yang masalah ini. Di sini harus kita bulatkan. Ini nolkan aja. Nol. Langsung. Terus kasih 2. Ini gak usah dirubah. Tumpangkan aja nanti. Apply. Nah. Contournya dia. Semoga tidak pecah lagi. Ini. Sf. Oke. Dicoba dibandingkan. Antara contour. Geovia. Dan contour. Global Mapper. Geovia ternyata berubah warna. Jadi kuning semua. Pakai inquiry. Point property. Cek yang kuning ini Geovia. 662. Lepasinya. Sementara yang coklat ini. Global Mapper. 662 juga. Berarti sudah sama ya. 488. Ya gak apa-apa. Klik mana aja. Jadi posisinya contour seperti ini. Tapi ini masih ada tabrakan-tabrakan. Nanti di edit. Dengan cara smooth line. Sementara seperti ini dulu. Untuk tampilan. Contour Geovia. Ini dia masih ada tabrak-menabrak. Berikutnya tadi. Area projectnya. Batas tambang satu ya. Ini kan. Itu udah string. Batas tambang satunya. Batas tambang satu. Diberi warna. Dirubah stringnya. String. Edit. Renumber. Bukan renumber rank. Tapi renumber saja. Pilih. Diberi warna. Kasih string 2. Itu warna biru. String 2 itu. Nah. Sudah. Escape. Terus sf. Oke. Ini. Batas tambang. Yang warna biru. Yang sudah dirubah. Nomor stringnya. Berikutnya. Kita buka. DTM. Gak usah DTM. Contour saja. Contour. Ini ternyata bukit. Ini direncanakan akan membuat lokasi timbunan dan bikin kolam. Kalau melihat kontour seperti ini. Lokasi timbunan yang cocok. Karena mau membongkar gunung ini. Timbunannya. Kita lihat. Kita putar-putar. Kira-kira timbunannya. Oh. Dilihat dulu sungai. Sungainya import lagi. Import. Dxf to string. Sungai. Sungai Taman 1. Oke. Coba dibuka sungainya. Sungainya posisinya. Seperti ini. Biru ini sungai. Tentu. Timbunan gak boleh menutup sungai. Ini sekedar latihan aja. Jadi dicoba untuk bikin sungai. Apa? Area timbunan di sekitar. Di sekitar ini. Untuk lokasi timbunan. Pertama yang harus dicek. Elevasi lokasi yang akan daerah timbunan seperti ini. Kita cek inquiry. Inquiry. Cek. Klik aja ini. Pojok di ujung sungai ya. Elevasi 598. Ditegalkan dulu. Ini tegalkannya pakai ini nih. Ini. Ini. Kayak ini nih. Poin properties. Ya inquiry. Poin properties. Ambil aja salah satu pojok di sini. Ambil di lokasi 598 meter. Dapat? Dapat. Ini dekat sungai. Di ujung sungai. Sungai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat dari sungai ini. Ketemu kontur. Lava 598. Masuk ke main grafik. Main grafik. Diklik aja. Main grafik. Ingat. Kontur yang sudah diselek ini. Dipilih. Dipilih. Digitize. Properties. Ya. Digitize. Properties. Dia elevasi 598. Z-nya diisi 598. Apply. Itu udah main grafik ya. Sekarang. Dari main grafik ini. Pilih line. Pilih line ya. Karena mau edit. Di posisi garis line. Menggunakan. Snapping line. Ini kan snapping nih. Snappingnya dalam line. Berarti. Klik di sini. Perhatikannya. Klik. Ini geser. Dia akan ke line terus. Tidak akan geser-geser. Terus. Bikin bondari terus. Batas paling. Atas di 598. Terus. Sampai ujung sini. Udah. Sampai ujung sini. Sampai ujung sini. Oke. Cukup. Lanjut. Si snap tool line. Diganti sama plane. Kita gak mau snap kemana-mana. Jadi snap tuh. Menuju suatu lokasi tertentu ya. Yang sudah. Snap garis atau point. Nah kita hanya mau plane bidang aja. Bidang yang tanpa snap kemana-mana. Dibikin bentuk kurang lebih seperti. Tersium. Oke. Kira-kira aja. Ya. Klik satu lagi di sini. Nah. Ini supaya close. Menutup. Si polygonnya jangan di klik-klik-klik lagi. Tapi. Kita close pakai ini. Close the current segment. Bing digitize. Halo. Kita sudah punya lokasi timbunan. Coba dibuka-buka gini mainan. Putar-putar. Ini batas. Batas. Area lokasi timbunan. Yang direncanakan. Oke. Gambarnya ada gak? Ada ya. Oke. Sip. Ya. Selanjutnya. Bikin kolam. Bikin kolam. Sesuai rencana tadi. Lokasi timbunan sudah. Tinggal kolam. Timbunan kan. Prinsipnya dia. Berada di atas permukaan. Karena nanti batas level ini yang akan kita timbun. Dia akan menutupi bagian bawah gitu kan. Jadi darah atasnya flat. Kita anggap rata. Kolam sebaliknya. Kolam harus menggali. Jadi harus bikin lubang. Jadi kolam tempatkan aja di pertigaan sungai. Karena timbunan ini jangan sampai mencemari. Prinsipnya gitu. Dibikinlah kolam di pertigaan sungai ini kan. Pertemuan sungai. Ini bikin kolam. Dicek dulu. Dengan inquiry. Elevasinya berapa yang paling ujung dekat sungai? 542 ternyata. Sama ya. 542. Oke. 542 ya. Nah. Sekarang kita. Namanya kolam kan gak mungkin. Nongol di atas. Kecuali kita beton. Kan ngapain juga. Sekarang kita bikin kolam. Posisi di bawah. 542. Kita turunkan. 1 meter di bawah. 542. Berarti 541. Karena kesininya semakin tinggi kan. Ini. Disini. Coba kita lihat. 554. Kan udah jauh kan. Antara 542 sama 554. Jauh sekali. Berarti bikin kolamnya. Supaya gak gali terlalu berat kesini. Kolamnya memanjang. Manjang. Dengan memulai dari elevasi. 541. Sekarang. Create. Digitize. Properties. Di. 541. Ah sorry. Ini stringnya satu. Ini bawahnya ini. 541. Apply. Posisinya. Snapnya di plane aja. Tanpa snap. Kita zoom. Zoom in. Mulai create new point. Create new point. Mulai dari sini. Surpak selalu lakukan dia clockwise. Clockwise tuh searah jarum jam. Gitu ya. Selalu diperlakukan gitu. Diserakamkan aja. Sama. Nanti yang lain juga clockwise aja. Jadi clockwise tuh arah muter jam. Gitu kan. Muter. Misalnya digitasi dari kiri sini. Dari kanan. Klik. Bikin kotak aja. Kira-kira di pertengahan contour yang seperti ini. Sudah sampai sini. Close lagi. Close segmennya. Ya. Sudah terbentuk. Sekarang dilihat. Konturnya ini dimana. Dia pasti di bawah. Si contour. Palam ini. Ya. Dipastikan aja dengan inquiry lagi. Klik. Ini elevasi 541. Sementara yang ini. 546. Cukup lah. Kolam dengan kedalaman. Sekitar 4 meter. 5 meter. Di sisi ini. Sementara yang di sini. 1 meter. 1 meter lebih sedikit. Ini 541. 542. Oke. Cukup ya. Setelah. Diperoleh. Bondari-bondari. Untuk kolam dan. Timbunan. Save as. Pilih save as. SF. Maksudnya. Kasih nama. Di sini. Timbunan. Underscores kolam. Satu. Tidak. Timbunan. Underscores kolam satu. Itu ya. Kasih nama. Apply. Oke. Sudah. Setelah ini semua muncul. Di reset. Dibersihkan. Berikutnya. Karena ini sudah masuk ke. Perencanaan tambang. Sebagian dari perencanaan tambang. Mulai dibuka. Menu. Surface Design. Pilih Surface Design. Oke. Ya. Sekarang. Munculkan. Tadi yang. Timbunan. Dan kolam. Oke. Sudah. Ya. Kita coba buka juga sungai. 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 Sungai ini sebagai kontrol aja. Gitu ya. Apakah dia lari atau nanti. Nanti kalau lari. Diedit. Tapi ini sebagai latihan. Gak apa-apa. Tabrak menabrak sementara. Nanti dibetulin. Masuk kolam digali. Ijinnya berat. Gak apa-apa. Oke. Ini timbunan kolam dicantang ya. Oke. Timbunan kolam dicantang. Selanjutnya. Kepit Design. Select Slope Method. Select Slope Method. Desain Slope. Gak usah dirubah. Desain Slope. Apply aja. Masuk lagi. Fit Design. Set Slope Gradient. Set Slope Gradient. Biasanya bikin kolam. Kan kemiringan mungkin. Timbunan juga. 45 derajat. Selalu normal lah ya. 45 derajat. Kita coba buat dulu. Normal dulu. 45 derajat. Angel ini berarti dalam derajat. Ditulis 45 derajat. Ya. Apply. Oke. Oke. Kepit Design lagi. Load. DTM to Surface. DTM yang tadi. Datop tambang. Diload. Upload lagi. Ke sistem ini. Untuk perencanaan. Open aja. Dia gak akan muncul. Tapi disini muncul. Gitu ya. DTM Surface Layer. Jadi kita gak butuh. Munculkan DTM layarnya. Nah. Lokasi yang ini. Yang pertama ini adalah timbunan. Berarti dia. Timbunan tuh dari atas ke bawah. Ya. Karena nimbun. Sementara kolam. Bikin lubang. Dari bawah ke atas. Gitu kan. Jadi ada dua. Tahapan pekerjaan. Disini pilih Expand Segment. Ya. Pilih to DTM Surface. Karena timbunan ini. Kita mau. Tahu batasnya sampai mana. Batas timbunan. Pilih aja. Segment. Yang putih ini. Klik. To DTM. Diklik. Yang disini. Ada to DTM. Artinya kita. Ke dasar. Atau ke atas. Batas terakhir. Morfologi. DTM itu ya. Ini kasih aja. 999 lah. Kita gak perlu atur apa-apa. Belum. Ini tuh. Beratian. Berikan aja yang maksimal. Supaya dia langsung. Plak nempel ke DTM. Oke. Apply ya. Nah. Garis biru itu adalah batas. Terhadap. Morfologi. Untuk. Timbunan. Ya. Batas dari. Paling dasar timbunan. Cap juga tau nih jadinya. Nah sekarang. Kita mau tau. Kolam ini bikin lubang. Karena dia diposisikan. Dibuat. Digitasi di dasar. Di bawah. Dia pasti akan motong ke atas. Itu kan. Motong ke atas. Kita. Expand segmen lagi. DTM to surface. Ya. Klik lagi disini. Gak apa-apa. 999 lagi. Oke. Ini sudah jadi kontur. Ya. Sudah jadi kolam. Kolam yang. Memotong kontur di atasnya. Jadi. Untuk pekerjaan. Bikin kolam. Dan timbunan. Sudah ada. Tuh. Jadi nanti pada set nimbun. Kasih aja patok. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kalau nimbun. Apa. Nimbun tanah yang lebih. Di garis batas biru ini. Berarti timbunan. Udah gak sesuai rencana. Gitu kan. Kalau sesuai rencana. Dia akan 45 derajat. Dia akan akhirnya nanti. Membentuk batas biru. Eh. Batas putih. Begitu juga sama. Biru ini adalah di permukaan. Sementara yang putih ini dasar. Ya. Heling. Begitu digali. Mulai dari sini. Nanti. Ketemu. Dengan kemirian 45. Daerah sini. Jadi. Tidak kemana-mana galinya. Gitu. Ini panduan aja. Gitu kan. Teknis lebih lanjutnya. Untuk detail-detail volume dan sebagainya. Itu akan dibahas berikutnya. Jadi. Ini hanya. Membuat gambar. Yang nanti akan ditampilkan ke. Arjis. Karena orang-orang kerja di lapangan. Nanti pakai peta arjis tersebut. Gitu kan. Yang penting. Batas-batasnya sudah tahu. Kalau volume. Nanti. Tahap berikutnya. Gitu ya. Oke. Jadi. Pekerjaan 3D. Awal. Akbar sudah. Masuk. Gitu kan. Nah. Sekarang di save as. SF ya. Save file. Ya. Samakan aja. Timunan kolam 1. Ini kan sekarang. Posisi. Kolam sudah memotong kontur. Timunan sudah juga memotong kontur. Gitu kan. Timunan dan kolam. Ini semua sudah memotong kontur yang original. Kontur original itu yang ini tadi. Kontur from Geovia ya. Nah. Ini kontur originalnya sudah terpotong oleh. Rencana timunan kan. Supaya ini betul-betul ditampilkan. Tidak ada kontur yang dasar juga. Jadi nanti ada dua peta. Peta rencana sebelum. Peta setelah. Rencana setelah. Digali gitu kan. Ada dua. Ada dua kontur. Ada dua peta kontur. Gitu kan. Itu tujuannya. Nah. Sekarang. Kita mau. Bolongin nih kontur yang kuning ini. Yang Geovia ini mau dibolongin. Gitu ya. Dihilangkan. Jadi kontur yang di bawah-bawah ini. Sudah hilang nantinya kan. Ada dua kontur. Caranya. File tool. Apply bandari string. Apply bandari string. Tadi pilih timunan. Oh sebentar. Sebelum masuk situ. Dicek dulu. Biru ini garis. Point propertiesnya apa? Stringnya. Harus diketahui dulu. Biru ini. Biru ini. String dua. Ada tulisan di sini. String dua. Sementara yang putih. Ini string satu. Jadi nanti kontur itu akan dipotong oleh. String dua. Jadi kontur akan dipotong oleh garis terluar. Yaitu garis biru. String dua. Kembali lagi ke file tool. Apply bandari string. Pilih timunan kolam satu. Dicebutkan. String berapa yang akan memotong? Tuliskan string dua. Gitu kan? Terus. Apa yang dipotong? Define the existing string file. Apa yang mau dipotong? Kita pilih. Kontur tambang geovia. Geovia dua. Terus. Mau disimpan mana? Kasih sementara dulu. Temporary file. Kasih aja. Temporary file satu. Ya. Tem. Tem. Tem aja. Temporary file satu. Terus yang mau dipilih. Di dalam atau luar. Kita mau milih kontur luar. Gitu kan? Karena sungainya sudah. Apa? Kolamnya sudah ada di dalam. Nah kita ambil outside kan? Pilih luar. Apply. Oke. Kita bersihkan layar. Coba dicek term satu tadi. Wah luar biasa sudah bolong. Terus dioprolaykan lagi. Timbunan kolam. Nah. Jadi ini kan. Oke. Oke. Terus. Oke. Oke. pekerjaan di rencana timbunan sampai sini cukup gitu ya sampai sini cukup nah data-data yang kita olah tadi diekspot lagi ke dalam DXF karena nanti akan digunakan ke Arjiz ya pilih file export string to DXF ya Hai pilih timbunan kolam satu dia menjadi DXF apply langsung ya layak kontur yang dibolongi tadi juga export string to DXF Hai term satu tadi dipilih open apply file biasa export string to file ya berikutnya adalah kontur from geovia juga kita export ke DXF di selek ya di selek open hai oke Hai ya Hai ya sesi pendaluan untuk perencanaan tambang timbunan dan kolam di geovia udah selesai ya jadi ini kita sudah punya file-file DXF tadi berikutnya kita cross aja sini kita close juga si apa si geovia nya ya berikutnya kita masuk ke global member Hai uncek semua jadi kita bersihkan layar di geovia jangan ada muncul file-file lain dibuka yang eksportan tadi yang mulai dari hai 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 timbunan kolam 1 Hai terus kontur tambang 1 from geovia open semua sekaligus saja ya ya tiga file ya yang dihidupia dihidupian ya bukan itu itu bukan gf2 itu kalau masih ada angka-angka itu bukan gf2 ya Oke diancek dibuka yang hanya Giovia karena yang di ekspor satu-satu ke save file ya Hai ini export pastikan bahwa status posisinya sistem proyeksinya masih UTM ya WGS 48 masih ekspor Hai faktor Oh ya HP pilih Hai sepuluh ya sepuluh Oke export lainnya karena statusnya posisi lain sekarang dituliskan aja contour tambang 1 from Geovia interval 2 belakangnya dikasih 2 berikutnya yang temen tadi kan contour yang dibolongi di export juga save file export line contour tambang 1 from Geovia 2 underscore sebelakannya clip clip itu artinya dipotong kasih clip ya ya belakangnya kasih buntut clip aja oke berikutnya timunan dan kolam ya timunan dan kolam ini di export juga save file timunan timunan underscores kolam 1 jangan lupa ini statusnya masih polyline berarti apa line ln ya karena kan dari Geovia kita export ke sample itu statusnya masih polyline jadi line aja dulu oke save oke sampai Geovia sini kita sudah mempersiapkan jadi data-data yang tadi di export kita akan ditampilkan di Arjis dan berikut juga format layoutnya sampai sini tutorial tahap pertama nanti akan kita lanjutkan ke tutorial bagaimana membuat layout di Arjis terima kasih terima kasih